Pada dinding ruang tamunya tergantung foto berwarna sepia, seorang priayi Jawa dalam busana adat. Beliau adalah Raden Mas Joyo Purnomo, guru saya, katanya, priayi Yogyakarta. Saya perlu kepada beliau di Banyuwangi, tambahnya sambil menunjukkan beberapa wawarah atau ajaran Joyo Purnomo yang sempat diketiknya dengan rapi. Ajaran Raden Mas Joyo Purnomo yang kemudian diteruskan bahwa kucing kepada murid-muridnya pada dasarnya adalah trisila, yakni keutamaan, kemuliaan, dan kesentosaan. Seorang warok harus punya keseimbangan antara olah rasa dan olah kanuragan atau fisik, kata Mbah Wo. Kasantikan atau keunggulan daya itu tidak ada artinya bila tidak ditumbuhkan di atas kawaskitan atau kebijaksanaan. Apa sebenarnya tinti ajaran keutamaan menurut Mbah Wo? Sih marang sesamining agesang atau kasih terhadap sesama makhluk hidup, tuturnya. Karena itu, menurut dia adalah sangat salah bila seorang warok tampil angker dan ditakuti orang. Jalan menuju kesentosaan adalah kerugunan. Jangan membedakan bangsa dan agama. Agama itu ibarat pakaian. Yang penting adalah manusianya. Wajang Mbah Wo. Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Memang Gus Dur itu selain Kiai, juga punya darah warok ponorogolo. Kapan-kapan kita bahas. Ada pun kemuliaan bertumpu pada sandang, pangan, dan papan. Tetapi, jangan salah, semua itu harus bersumber pada Makario. Menurut Mbah Wo, kewarokan seseorang baru muncul setelah usianya di atas 50 tahun. Kalau belum matang, ia belum bisa disebut warok. Warok itu juga tidak mengenal garis keturunan. Hanya mereka yang kewahyon atau memperoleh wahyu, akan menjadi warok dalam arti sesungguhnya. Seorang warok dituntut untuk mempunyai moralitas tinggi dalam hidup dan pergaulan sehari-hari. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berakhlakul karimah, Menyadari bahwa semua manusia ciptaan Tuhan yang harus diperlakukan secara adil Tanpa memihak golongan, agama, suku, pangkat, dan rupa. Pada akhirnya, terwujudlah apa yang di kalangan warok disebut dengan Wosing Kamanungsan. Muhammad Sarkowi dalam skripsinya yang berjudul Mistisme dalam Perilaku Warok Ponorogo Sebuah Pendekatan Filosofis I.A.N. Sunan Kalijaga tahun 1999 Telah mewawancarai Kasni Gunopati pada tanggal 14 April 1999 Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut Dengan sangat jelas, warok Kasni Gunopati mengemukakan tentang laku atau lampah lahir Artinya, semua amal perbuatan ini Tujuannya adalah keselamatan dan keutamaan Oleh karena itu, menurutnya seseorang boleh disebut warok Setidak-tidaknya dalam berperilaku di masyarakat Tidak meninggalkan sembilan jenis kautamaan Atau kawerok kautamaan Lebih lanjut, warok Kasni Gunopati Menerangkan hidup yang utama itu dengan memenuhi sembilan perkara Yakni 1. Terhadap setiap kaweroh pengetahuan Manis bicara Ramah Rendah diri Ringan tangan Tajam ingatan Menghilangkan rasa adu domba Dan menjauhi kesombongan 2. Terhindarkan dari segala perbuatan yang nista Dan percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu mengawasi kita 3. Terhindarkan dari sikap sombong dan kebencian terhadap orang lain 4. Mampu mengendalikan panca indera dengan semestinya 5. Sempurna lahir dan batin Maksudnya, mampu menyikapi kenyataan bersahaja dan hati selalu ingat terhadap Tuhan 6. Mampu memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain tanpa pandang bulu 7. Mampu memberikan kebahagiaan dan cinta kasih terhadap orang lain 8. Mempunyai ketentraman lahir dan batin 9. Mampu mensifati Tuhan dan memberikan keagungan kepada Tuhan dan hidup yang nyata Atau mangeran gesang Ada pun laku batin yang dimaksud disini adalah kegiatan pembersihan diri Yang lebih berat dalam upaya menahan diri dari pemenuhan-pemenuhan yang sifatnya menyenangkan jasmania atau badan Seperti mengurangi makan dan minum serta juga bertapa Tirakat puasa yang dilakukan ada berbagai macam Seperti Puasa ngerowot Puasa mendem Puasa pati geni Puasa mutih Puasa ngalong Puasa ngasrep Puasa ngepel Dan puasa ngebleng Di samping menjalankan puasa untuk melatih batiniyah Para warok juga menjalani laku dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Dengan cara topo broto yang dilakukan dalam tiga tahap Pertama Neng Artinya nyirep ponco drio Atau mematikan atau menahan tuntutan-tuntutan panca indera Kedua Ciptane awas ing batine Atau sadar akan keberadaan manusia Bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna dibanding makhluk lain Dengan demikian manusia penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan Ketiga Eleng tetemu empati Atau ingat akan akhir sebuah kehidupan Maksudnya Pada posisi puncak manusia dituntut untuk lebih mengetahui tentang yang gaib Atau sesuatu yang ada di luar diri kita Yang menguasai segala sesuatu Dan berusaha menciptakan kondisi terjadinya hubungan dengan yang gaib Pada akhirnya terciptalah Laku atau lampah itu bisa dikatakan berhasil Apabila telah mendapatkan predikat manusia Sujono Guno Utomo Lebih lanjut Warok Kasmi Gunopati mengatakan Manungso menawis sampun saget ngelenggahakan lampah lahirlan batin Meniko nomo sujono Guno Utomo Awet ngeriku sampun saget widakdo mengkuning wawengko nipun Wakasaning punopo sak ciptane badi jinurung Teko sak kersanipun Senadianto katiban pepeteng kang lelimengan lan anggehadahono Mengsah ing kang aurat sesangganipun Menawi sampun mantep lan pasrah dumateng Wawengkaning hyang agung sa estu Yang riku badi dados teguh Yuwono Pomo sakatain dedamel samikalis mboten Tunomo ing sa riro Artinya Manusia jika telah mampu menjalankan laku lahir batin disebut Sujono Guno Utomo Karena dia telah kuasa untuk menguasai apa yang dikuasainya Apa yang diciptakan benar-benar terlaksana Yang diinginkan bisa terwujud Walaupun tertimpa malapetaka dan memiliki musuh yang berat Jika telah pasrah secara bulat terhadap kekuasaan yang agung Ia pasti akan kuat sentosa Menguasai daya upaya dan tidak akan celaka Bahwa kucing menutup usia pada tanggal 13 Agustus tahun 2008 Sekitar pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat Di RSUD Dr. Harjono Bahwa kucing meninggal dunia dalam usia 84 tahun Sebagai seorang warga Ponorogo Sudah sepatutnya kita kembali lagi ke jati diri kita Sebagai seorang waro Terima kasih bahwa kucing atas segala ilmu yang telah jenengan ajarkan Semoga akan muncul bahwa kucing-bahwa kucing selanjutnya di Kabupaten Ponorogo Salam Secara Selamat menikmati